Tinggikan Perspektif Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolos 3 ayat 2 Kolos 3 ayat 2 mengajarkan agar kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ini mengingatkan kita untuk memiliki perspektif yang lebih tinggi dan fokus pada hal-hal yang lebih abadi dan kekal dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita cenderung terjebak dalam urusan duniawi dan hal-hal yang sementara, sehingga melupakan hal-hal yang lebih penting dan kekal. Pikirkanlah yang di atas, mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpakul pada kesenangan dan kesibukan dunia ini. Kita diajak untuk memikirkan hal-hal yang bersifat rohani, seperti hubungan kita dengan Allah, kebajikan, kasih, dan pelayanan kepada sesama dengan memfokuskan pikiran dan hati pada. Hal-hal yang di atas, kita akan memperoleh kebijaksanaan dan pandangan yang lebih jernil dalam menghadapi segala situasi. Selain itu, pikirkanlah yang di atas juga mengajarkan kita untuk mengatur prioritas dalam hidup. Seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga melupakan Tuhan dan kebutuhan rohani kita dengan mengutamakan hal-hal yang di atas. Kita akan lebih memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Dengan memiliki pikiran dan hati yang terfokus pada hal-hal yang di atas, kita akan mampu menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam hidup. Dengan lebih tegar dan penuh harapan, kita akan menjadi pribadi yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan lebih peka terhadap kebutuhan sesama. Oleh karena itu, marilah kita tinggikan perspektif dan pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi.